Selamat datang di acara What's New of VMware Broadcom, Customer Sessions by Berka Hardaya Perkasa. Saya Dina Novita yang akan memandu jalannya acara pada event hari ini. Tentu Bapak Ibu semua pasti banyak yang penasaran ya, kira-kira setelah VMware setelah diakusisi Broadcom ini, apa saja yang berubah dan kira-kira apakah VMware Indonesia ini masih melayani customer-customernya di Indonesia? Nah, untuk itu di webinar kali ini kita akan membahas secara tuntas terkait perubahan yang ada. Nah, menariknya lagi kita juga menyediakan hadiah menarik untuk para customer Berka yang tetap melanjutkan penggunaan VMware bersama kami dengan menggunakan referensi event ini tentunya. Berka Hardaya Perkasa selaku prinsipal partner untuk VMware dengan bangga melakukan partnership dengan Broadcom sebagai new premier partner dengan Broadcom. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, bahwa mohon bantuan ya untuk menyesuaikan format nama dengan nama strip company untuk memudahkan tim kami untuk terkait informasi data yang ada. Nah, pada hari ini kita juga akan sama-sama menyaksikan terkait welcome speech dari Direktur Utama Berka Hardaya Perkasa, Pak Bintoro Yuwono, perwakilan VMware Indonesia, Komen Likusuma, presentation session dari tim product specialist, dan juga perwakilan VMware solution architect dari Mbak Abel. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita silakan kepada Pak Bintoro untuk opening speech-nya. Kepada Pak Bintoro, disilahkan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkanlah saya, Bintoro Yuwono, selaku Direktur Utama PT. BK Hardaya Perkasa. Sekali lagi, terima kasih sudah bergabung dalam acara Customer Town Hall Introducing VMware's New Milestone Part of Broadcom yang diselenggarkan oleh PT. BK Hardaya Perkasa ini. Kami dari BK Hardaya Perkasa bangga telah menjadi mitra strategis VMware selama lebih dari 10 tahun, dan telah menjadi salah satu mitra dengan level panasib tertinggi di Indonesia. Dengan akusisi VMware oleh Broadcom ini, kami sangat optimis bahwa portfolio solusi VMware akan semakin kuat dan terfokus untuk melayani kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Transformasi ini merupakan satu langkah besar bagi VMware dalam melayani pelanggan dengan lebih baik lagi. Kami sangat yakin perubahan ini akan memberikan dorongan tambahan bagi kesuksesan bisnis Bapak dan Ibu di era digital transformasi ini, di mana perubahannya sangat penuh disruptif, terutama dalam era AI atau Artificial Intelligence. Sejauh ini, VMware Indonesia tetap beroperasi dalam melayani para customer, dan kami dari PT. BK Hardaya Perkasa juga tetap melayani customer berharga kami dan memberikan dukungan terbaik untuk kemajuan bisnis perusahaan Bapak dan Ibu semua. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di webinar ini. Saya sangat senang dan bangga bisa berada di sini hari ini sebagai tuan rumah bersama dengan BRK untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Madley Madiakusuma, dan saat ini saya bertugas sebagai senior partner business manager untuk VMware Indonesia. Dengan penuh antusiasme, kami siap berbagi wawasan dan pengetahuan dengan Anda dalam semua sesi yang sangat berharga ini. Sebelum itu, pertama-tama kami ingin membahas mengenai hasil akusisi yang menjadi topik hangat belakangan ini. Sebagai informasi, .com telah melakukan dan menuntaskan akusisi terhadap VMware, dan ini membawa perspektif baru dan potensi kolaborasi yang sangat menarik. Ini adalah tonggak bersejarah yang akan membawa lebih banyak inovasi dan solusi bagi Anda, alat pelanggan kami. Tentu saja, saya ingin menegaskan bahwa VMware akan terus hadir di Indonesia setelah akusisi ini. Kami berkomitmen untuk terus melayani pasar Indonesia dengan keunggulan teknologi dan dukungan yang terpercaya. Dan kami juga ingin memapresiasi kepada BRK, salah satu premier utama kami partner dalam VMware. Raihan kompetensi teknis dan status tier partner yang diraih oleh BRK adalah bukti nyata dari dedikasi dan kualitas mereka yang mereka miliki dalam mendukung pelanggan kami, yaitu Anda. Dan terakhir, saya ingin menyampaikan harapan kami untuk masa depan yang lebih cerah. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi yang inovatif dan memperdayakan bisnis di Indonesia. Terima kasih, selamat menikmati webinar ini. Selamat pagi, menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Indra Prasetyo. Saya sebagai produk spesialis di PT BRK Hardaya Prakasa. Ya, dengan saya, Rizky Renswarto, sebagai tim produk spesialis untuk VMware. Oke, kalau tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Bapak Memli, dari VMwareby.com terkait perubahan bagaimana sih bisnisnya VMware saat ini setelah diakosisi dengan VMware. Kali ini kami akan mencoba memaparkan kembali secara mungkin lebih detail lagi terkait bagaimana perubahan bisnis proses yang terjadi di VMware. Khususnya terkait produk-produk apa saja yang berubah beserta licensing-licensingnya. Pertama, yang pasti berubah adalah mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui gitu ya bahwasannya semenjak awal tahun 2003 lalu, VMware sudah merencanakan akan merubah model licensing mereka yang tadinya perpetual menjadi subscribe scan. Nah, per tanggal 11 Desember 2023 kemarin, itu merupakan awal dari benar-benar untuk license perpetual sudah tidak dapat di order kembali gitu ya. Jadi, benar-benar sudah hilang license yang perpetual dan digantikan dengan yang start question. Selain itu juga untuk support and start question-nya itu juga sudah tidak didapat diperpanjang lagi gitu. Mungkin, Mahudan, Anda menambahkan? Berarti artinya kalau ada customer yang punya existing license VMware dan SNS masih aktif, itu dengan perubahan ini artinya sudah tidak bisa perpanjang SNS lagi ya? Iya, betul. Betul. Jadi, kalau memang sudah benar-benar sudah mau habis, ya kalau tidak di-convert license-nya atau customer membeli baru license-nya yang akan digunakan nanti di infralivial mereka, visual mereka seperti itu. Nanti akan membeli baru dengan skema yang nanti kita akan sampaikan di slide selanjutnya, di mana merupakan skema licensing terbaru untuk VMware.com. Nah, mungkin kita langsung masuk ke-git ya, Mas Indra ya. Ya, boleh. Ya, jadi kalau terkait licensing, mungkin bisa kita lihat di slide ini gitu ya bahwasannya bagaimana sih kalau misalnya masih ada customer-customer yang memiliki support yang masih aktif. jangan khawatir buat customer yang masih memiliki support yang aktif itu akan tetap di-support oleh VMware sampai berakhirnya masa support tersebut. Nah, kemudian untuk customer-customer yang sudah mau habis gitu ya atau sudah habis itu bisa dilakukan pembelian messaging baru gitu, Mas Rene. Ya. Oke. Nah, berarti artinya ada yang existing masih di-support dari VMware. itu kemudian kalau misalkan mau habis lebih baik dikombinasikan untuk membeli baru ya. Sekarang membeli messaging baru di SKU-nya juga baru. Seperti itu ya. Atau bisa juga mungkin di-convert ya dari lesson apa, existing mereka dari customer di-convert menjadi yang terinya perpetual di-convert menjadi subscription. Subscription. Betul. Betul. Atau mungkin juga bisa juga dilakukan kalau misalnya customer akan membangun info baru nih lesson yang lama masih pengen dipergunakan itu bisa digunakan juga dan kita bisa membeli baru. Jadi kita bisa melakukan mix antara licensing yang lama dengan licensing yang baru. Dengan catatan itu tidak bisa dijadikan dalam satu kluster yang sama. Seperti itu. Artinya ketika ada kebutuhan untuk license VMware customer itu hanya berpacu pada skema licensing baru ya. Betul. Mau deployment baru, expanding, scale out, dan lain-lain gitu ya. Betul. Mas Jindra. Jadi yaudah kita udah move on gitu ya. Udah udah baik-baik perpetual dan kita total di subscription. Subscription. Oke. Oke. Nah, selain dari model licensing yang berubah gitu ya, ada beberapa produk portfolio juga yang berubah dari VMware. Sebenarnya bagaimana sih perubahan produk portfolio yang ada di VMware saat ini setelah diakui social labor.com kita bisa akan mulai dari yang pertama adalah Mas Rohan mungkin bilang. Iya. Oke. Jadi sebelumnya mungkin rekan-rekan juga udah familiar gitu ya dengan tipe produknya solusi yang ditanggapkan VMware gitu. Bermacam-macam gitu ya. Dari compute, storage, dan juga network gitu yang beragam produk gitu ya banyak hingga ada ratusan produk. Nah, dengan perubahan akusisi VMware ini by Broadcom itu sekarang disimplify atau disederhanakan menjadi 4 offerings nantinya. Nah, disini ada VMware Foundation sebagai top solution untuk kebutuhan enterprise yang memiliki kebutuhan yang besar. Seperti itu Mas Indah. Dan kemudian ada juga VMware Foundation disini untuk memulai apa namanya memulai environment yang baru gitu menggunakan skema licensing si VMware yang baru juga. Seperti itu. Dan ada juga tambahan lainnya saat ini produk yang tadinya pisah itu menjadi satu bundle dan nantinya ada beberapa yang menjadi add-on juga. Gitu. Bundle tadi sudah saya sebutkan sebelumnya itu ada Foundation kemudian kemudian Facebook Foundation dan nanti ada lagi Facebook Standard dan Essential Plus seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya dulu produk yang VMware kalau kita mau beli produk VMware itu terpisah-pisah gitu ya. Sekarang dibandingin jadi satu gitu ya. Dan untuk komponen-komponen yang lain tambahannya kita bisa menggunakan add-on gitu Mas Indah. Betul Mas Indah. Oke. Selanjutnya adalah sebenarnya bagaimana sih posisi VMware saat ini di global gitu ya. Karena mungkin seperti bapak ibu sekalian ketahui bahwasannya saat ini VMware memang menjadi salah satu solusi data center gitu ya yang dipercaya oleh banyak customer di dunia gitu ya. Dan juga dipercaya untuk bisa menjalankan workload-workload yang memang enterprise mungkin kayak aplikasi-aplikasi ERP aplikasi-aplikasi computing yang butuh resource besar gitu ya itu juga bisa dijalankan di atas VMware gitu ya. Artinya mungkin sampai saat ini Asmar masih mencintai VMware gitu ya. Masih mempercayai juga solusi VMware ini. Betul. Selanjutnya adalah dari VMware V-Speed Foundation. Nah ini yang apa namanya yang mendasar gitu ya yang dapat digunakan oleh customer untuk mereka melakukan data center modernization gitu ya. kalau dulu di V-Speed mungkin Bapak-Ibu sekalian tahu gitu ya ada V-Speed Standard, V-Speed Advanced, Enterprise, Enterprise Plus gitu ya. Nah saat ini semua itu sudah dirilangkan diganti menjadi V-Speed Foundation yang tadi. Jadi sebenarnya apa aja yang ada di V-Speed Foundation? Jadi VMware V-Speed Foundation ini merupakan satu bundling solution kalau yang tadi Mas Rok yang sampaikan gitu ya. Saat ini VMware mencoba memberikan solusi bundling untuk customer agar jurninya customer untuk melakukan modernization di data center mereka menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih optimal gitu Mas Rian ya. Nah dengan V-Speed Foundation ini kalau dulu mungkin kalau ada Bapak-Ibu sekalian yang akan menggunakan modernization aplikasi gitu ya. Mungkin microservices ya Mas Rian ya. Saat ini lagi ngetrend banget kan microservices gitu. Nah kalau dulu kita butuh VMware V-Speed Tanzu gitu ya VMware Tanzu untuk kita bisa ngerunning workload microservices nah ini saat ini kita sudah banding satu-satu apa satu apa ya satu solusi jadi gak hanya virtualisasi di sisi compute tapi juga dari sisi modern aplikasi juga. Yang dimana ini merupakan kebutuhan saat ini gitu ya. Kebutuhan kebanyak dari perusahaan gitu. Nah kalau kita ngeliat ke belakang juga untuk licensing Tanzu sendiri sebenarnya kemarin juga cukup banyak dan cukup membingungkan gitu ya tapi dengan adanya satu banding solusi jadi lebih simple dan ya gak perlu lagi beli lesen Tanzu gitu ya. Nah jadi di bundling V-Speed Foundation tadi sekarang sudah termasuk produk dari area suite produk yang dimana didalamnya itu ada beberapa sub-produknya lagi. Nah jadi VMware by Broadcom menginginkan customer-nya untuk mencoba produk yang unggul gitu untuk bisa digunakan oleh customer dan memanfaatkan fitur-fiturnya yang dimana saat ini itu sangat berguna ya untuk seperti fitur monitoring gitu dan juga troubleshooting dan remediation seperti itu. Nah ini merupakan fitur utama yang diberikan oleh solusinya area suite seperti itu. ada banyak ya Mas Indra ya area suite ya. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara area ada banyak lagi komponen di dalamnya gitu. Tapi untuk V-Speed Foundation ini yang didapat adalah VMware area operation. Nah sebenarnya ya itu tadi kenapa VMware membuat atau membandling V-Speed ini jadi satu bandling gitu ya dengan beberapa komponen di dalamnya karena tujuannya sekarang ini gak hanya kita gak hanya bikin virtual data center aja jadi itu udah beberapa tahun yang lalulah kalau kita itu melakukan virtualisasi di data center tapi bagaimana kita bisa melakukan optimisasi di dalam data center kita jadi gak hanya kita banget virtual tapi kita juga bisa mengoptimalkan resource-resource yang ada di data center kita tersebut gitu jadi ya bisa dibilang ini salah satu terobosan lah dari VMware gitu ya jadi kita gak hanya jualan dari sisi produknya tapi juga solusi lain gitu yang saling ngebantu lah saling mendukung satu dengan yang lainnya seperti itu oke nah ini untuk Fispeer editionnya sendiri gitu ya kalau tadi sempat saya sampaikan juga di awal bahwasanya tadinya ada banyak gitu ya untuk edisi dari Fispeer-nya nah saat ini yang diberikan oleh VMware adalah hanya tiga saja gitu ya pertama dari Fispeer Essential Plus Kit kemudian Fispeer Standard dan juga Fispeer Foundation yang dimana masing-masing komponen dari Essential Plus Kit ini ada Fispeer Essential yang mungkin Bapak dan Ibu juga pernah beli gitu dan termasuk juga Fispe Essentialnya seperti itu dan perlu diingat untuk Essential ini sama seperti sebelumnya Bapak Ibu dimana maksimum 3 host dengan corenya 96 maksimum seperti itu lebih dari itu harus membeli upgrade licensing ataupun menambah licensing essentialnya jadi dua license seperti itu nah ada juga Fispeer Standard untuk saat ini penawaran dapat itu ada Fispeer Standard dan juga Fisenta Standardnya seperti itu dan Fispeer Foundation di dalamnya itu dapat Fispeer Enterprise Plus termasuk juga Tanzu kemudian ada Area Suite yang standar dan juga add-on yang Bapak bisa beli ketika memang dibutuhkan gitu jadi ini untuk fondasi utama dari si Fispeer seperti itu ya berarti menariknya disini di Bapak Ibu sekalian bahwasannya kalau dulu mungkin Bapak Ibu ketika membeli Fispeer gitu ya Bapak Ibu perlu membeli Fisenter untuk manajemennya gitu ya nah saat ini itu sudah jadi satu banding solution gitu ya jadi ketika beli Fispeer Bapak Ibu sudah dapat Fisenter juga gitu ya terus juga kalau Bapak Ibu belinya di foundation itu juga banyak banget tambahan komponen-komponennya yaitu tadi Tanzu kemudian juga ada Arga Operation dan juga add-on-add-on lainnya semacam mungkin NSX gitu ya terus kemudian ada SRN terus juga kalau dari sisi Tanzunya juga mungkin nanti ada Tanzu for Kubernetes separation gitu ya itu yang buat manage Tanzu Kubernetesnya itu bisa digunakan juga ya di foundationnya mungkin lebih jelasnya di sini ada gambaran terlebih 4 penawar utama di PMB.com saat ini nah untuk sebelumnya tadi juga Mas Indra mention kalau sebelum transition ini customer harus membeli Fispeer dan Fisenter terpisah dan juga termasuk SNS terpisah nah cuma sekarang dengan bundle yang ada saat ini Bapak Ibu misalkan beli Fispeer standard itu sudah include Fispeer-nya Fisenter kemudian juga SNS-nya support-nya juga berarti ya support-nya juga termasuk Mas Indra karena sekarang sudah berbentuknya sudah sufficient base gitu dan termsnya itu kita bisa memilih antara 1 3 atau 5 tahun seperti itu oke baik kalau di sini berarti kita lihat ya Mas Sirena ya komponen-komponen apa aja sih yang ada di paket-paket yang diberikan gitu ya kalau kita lihat di Fispeer Foundation itu yang paling lengkap ya Fispeer Foundation ya ada Fisannya juga ada NX-nya ada area suite yang enterprise ya jadi enterprise area suite enterprise itu yang operation automation gitu Mas Sirena ya betul ya kalau dilihat di sini kayaknya agak-agak juga berbeda nih Mas Sirena ya antara Fispeer di dua kotak Fispeer Standard dan Fispeer Essential Plus dan juga Fispeer Cloud Foundation dan Fispeer Foundation gitu ya nah apa nih perbedaannya Mas Sirena nih antara kedua komponen itu Mas Sirena oke jadi kenapa ada dua kotak yang bisa seperti ini gitu jadi yang kotak sebelah kanan adalah offering atau solution dari VMware pebro.com yang dimana untuk solusi ini itu bapak dan ibu tidak bisa membeli add-ons gitu oke gitu berarti berarti hanya benar-benar hanya virtualisasi aja Mas Sirena ya betul hanya solusi yang dipilih misalkan Fispeer Standard berarti dapatnya Fispeer Standard gitu ya dimana Fispeer, Fispeer Standard dan SNS-nya seperti itu tapi kalau misalkan bapak dan ibu membutuhkan misalkan area gitu kemudian ataupun security-nya NSX gitu nah bapak dan ibu harus mulai membeli lessons-nya di Fispeer Foundation seperti itu nah di Fispeer Foundation bapak ibu beli kemudian nanti tambahkan add-on NSX-nya oke seperti itu berarti kalau untuk kalau kita lihat di sini untuk hyperconverge gitu ya itu juga hanya bisa digunakan di Fispeer Foundation gitu betul mulai dari Fispeer Foundation dan saat ini itu dapat gratis Fisang 100GB per core 100GB GB sorry GB per core jadi ada juga term setambahan term selain yang dimana kalau misalkan bapak dan ibu membutuhkan apa namanya NSX firewall gitu ya itu harus membeli dari Fispeer Cloud Foundation dulu VMware Cloud Foundation jadi kalau tadi kita mention Fispeer Foundation itu udah bisa beli tambahan add-on gitu ya tapi ada add-on khusus seperti NSX firewall gitu itu nggak bisa dari Fispeer Foundation gitu nah jadi harus dari VMware Cloud Foundation atau VGF seperti itu dan ditambahkan ini juga kalau yang warna hitam kayak misalkan Fisun experimental price itu di Fispeer Foundation sudah bisa dibeli sebagai add-on seperti itu oke karena di Fispeer Foundation itu belum ada NSX-nya jadi dia nggak bisa beli add-on gitu ya ya betul jadi kalau kita lihat sini adanya Fispeer Fisun dan Aria seperti itu berarti untuk Fispeer Foundation itu yang bisa ditambahkan adalah Aria gitu ya sama Fisun dan juga SRM gitu ya itu kalau itu udah include ya di Fispeer Foundation kalau sudah include termasuk yang tadi Fisun itu 100 GB per core seperti itu jadi kalau misalkan udah Bapak-Ibu beli Fispeer Foundation tapi apa namanya nggak memakai Fisun itu nggak apa-apa karena memang kita sengaja memberikan ini itu untuk Bapak-Ibu bisa mencoba sewaktu-waktu ingin menggunakannya seperti itu jadi nggak perlu beli Risen lagi ya betul jadi enaknya gitu sih ya nggak perlu beli baru tapi kita tinggal coba aja karena sudah ikut di bandingnya kalau kita coba lihat lebih dalam lagi terkait VMware Cloud Foundation tadi Bapak-Ibu sekalian kita disini terkait pricingnya gitu ya komponen-komponennya tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Royhan gitu ya ada Fispeer Enterprise Plus gitu ya jadi kalau kita beli VMware Cloud Foundation itu kita dapatnya setara dengan VMware Fispeer Enterprise Plus kemudian juga ada Fisun Fisun Enterprise kemudian juga ada Area Suite NSX HCX, Aria dan SDC Manager jadi ini VMware Cloud Foundation ini yang ya benar-benar dapat digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian ketika Bapak-Ibu ingin membangun suatu private cloud di infanya Bapak-Ibu sekalian nah model asensinya seperti apa yang pasti subscription kemudian juga ini apa namanya disconnected mungkin kalau dulu Bapak-Ibu pernah dengar ada Fispeer Plus yang connected dan disconnected gitu ya sekarang semuanya disconnected baru nanti ke depan mungkin akan ada ada wacana lagi untuk apa namanya versi connectednya gitu ya jadi bisa konek ke internet kemudian juga pricingnya itu per core kalau dulu mungkin perpetual per soket per CPU sekarang berubah menjadi per soket dimana minimum pembeliannya itu adalah di 16 core Mas Royan jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin membeli Fispeer gitu ya core yang digunakan itu tidak sampai 16 core yang dibeli tetap harus 16 core karena minimum makanya sayang kalau misalnya kita menggunakan apa namanya server-server yang core-nya kecil gitu mungkin agak kelihatanmu bazir ya kita harus beli lebih banyak gitu nah kemudian untuk subscription-nya sendiri itu kita ada 3 model gitu ya 1, 3, dan 5 tahun kemudian juga untuk VMR Code Foundation ini kita sudah free V-SAN 1 TB Byte per core seperti itu Mas Rayan ya perhitungannya untuk 1 TB Byte per core untuk V-SAN Foundation tadi sebelumnya 100 ya 100 GB Byte lebih besar selanjutnya adalah dari V-Sphere Foundation untuk V-Sphere Foundation itu komponennya tidak sebanyak tadi mungkin sudah lihat juga tadi kita ada V-SAN Enterprise gitu di dalamnya kemudian juga ada Resfield Standard sedangkan untuk model licensing-nya sama dengan dengan yang VMR Code Foundation kita modelnya subscription terus kemudian disconnected dan akan ada connected di kedepannya gitu ya kemungkinan akan ada versi connected di kedepannya kemudian juga per core licensing juga sama minimumnya juga sama di 16 core kemudian untuk waktunya juga sama ada di 1 tahun 3 tahun dan 5 tahun dan yang pasti sudah include juga dengan production support-nya seperti itu nah untuk mungkin kalau kita lihat di sini ada V-SAN Enterprise 100 GB per core gitu ya nah ini juga sebenarnya masih akan di diadakan gitu ya di kedepannya gitu ya untuk saat ini untuk free V-SAN Enterprise 100 GB per core itu masih belum didapatkan jadi untuk yang V-SAN standard itu Bapak dan Ibu di Bandeling ini mendapatkan V-SAN standard dan V-SAN standard dan juga untuk licensing-nya sama dengan yang sebelumnya di Femilco Foundation dan juga V-SAN foundation itu Mas Indra yaitu certification dan per core licensing dengan minimum 16 persi PU dan dapat opsi 1 3 atau 5 tahun tergantung Bapak Ibu ingin yang mana dan termasuk juga SNS yang sudah kita kita bahas ya bahwa semua bundle ini sekarang sudah termasuk SNS gitu enggak terpisah lagi jadi enggak perlu gue produk yang support lagi nah ini ada bundling untuk essential plus nah kalau untuk essential plus ini dia bisa dibilang apa namanya diistimewakan ya berbeda gitu ya yang lain gitu yang dimana ini maksimal dari bundling ini itu 96 core gitu dan di maksimal hostnya adalah 3 gitu berarti maksimum untuk kita penggunaan subscription service ini adalah di 96 core atau 3 host dan atau 3 host gitu mas Ryan jadi keduanya harus terpenuhi ini ya untuk maksimumnya seperti itu ya jadi kalau misalnya oh ada customer yang ternyata dia pakai core DCP-nya besar-besarnya mas Ryan itu bisa belajar secara plus atau bagaimana itu mas Ryan besar-besar ini maksimumnya tetap 96 ya mungkin bisa lebih dari 96 mungkin bisa lebih dari 96 setahu saya itu maksimal tetap 96 jadi salah satu gitu jadi kalau misalkan hostnya juga udah lebih dari 3 ya artinya harus upgrade harus upgrade atau beli 2 license atau beli 2 2 essential plus kit seperti itu dan sama juga ya untuk modelnya masih mirip lah dari yang sebelumnya minimum di 16 score kemudian waktunya juga di 1-3-5 tahun gitu ya kemudian juga include SMS-nya oke nah selanjutnya ini ada add-on nih add-on pisang add-on ya kalau dulu tadi di awal juga sempat mas Ryan mention bahwasanya dulu produk VMS itu jadi yang terpisah-pisah gitu ya produk sendiri-sendiri pisang sendiri pisang sendiri nah sekarang pisangnya ini dijadikan add-on nah bagaimana pricing dan licensingnya untuk pisang add-on ini yang pertama yang mesti kita ketahui adalah edisi pisang itu hanya ada satu saja kalau dulu mungkin ada pisang standar pisang advance dan pisang enterprise gitu ya sekarang hanya ada pisang enterprise saja jadi kalau kita beli add-on itu sudah langsung ke enterprise nah kemudian juga untuk model licensingnya juga subscription sama juga disconnected juga nah yang menariknya juga disini perhitungan license dari pisangnya ini yang berbeda kalau dulu kita ngikut dari si soket si apa prosesornya gitu ya sama dengan Vsphere kalau sekarang kita ada hitungan per teddy byte pricing itu dengan minimum 8 teddy byte dikalikan CPU core-nya untuk minimumnya jadi kalau misalnya mas rohian punya ingin ngebangun pisang gitu ya pengen beli add-on pisang butuh misalnya ada 8 teddy byte untuk minimumnya gitu ya per CPU kalau misalnya mas rohian butuhnya lebih dari itu gitu ya nah itu yang akan dibayarkan lebih dari 8 teddy byte ke rekan core itu tapi kalau memang ternyata kurang dari 8 teddy byte ya mas rohian yang dibayarkan yang 8 teddy byte itu gitu nah kemudian juga untuk skemanya juga sama masih di 1 tahun 3 tahun dan 5 tahun nah mungkin nanti di belakang ada penjelasan lebih detail lagi ya terkait bagaimana perhitungan lesen pisangnya nih karena emang agak-agak agak-agak pusing nih pisang sekarang hingga kayak dulu kita tinggal ngikutin core-nya berapa itu bisa ada ketahuan gitu ya kemudian yang add-on yang selanjutnya adalah terkait bisnis continuity gitu ya di Sesta di Capri dan juga SRM gitu ya mas rohian ya jadi kalau dulu untuk apa namanya di Sesta di Capri gitu ya kita butuh beli SRM itu juga jadi semacam produk tersendiri gitu ya sekarang SRM ini dijadikan add-on dan sama Sobat TV Sun kalau dulu ada beberapa tipe gitu ya SRM itu ada standar dan enterprise saat ini hanya ada SRM yang enterprise aja seperti itu mas rohian SRM itu sendiri tetap sama perhitungannya ya kalau dulu mungkin 25 pack 1 pack itu per 22 vm per packnya 25 vm saat ini juga masih sama yang membedakan kalau dulu standar itu maksimum di 75 vm sekarang karena semua yang sudah dapat enterprise jadi ya sudah unlimited lah langsung beli aja tinggal beli aja gitu kalau yang dibutuhkan karena ya baik lagi kita udah pindahkan substitution ya betul tidak perpetua lagi tidak perpetua lagi jadi untuk vcdr dan rwr atau VMware cloud disaster recovery dan ransomware recovery ini merupakan solusi yang ditawarkan VMware.com yang saat ini berbeda ya jadi kalau yang sebelumnya itu ada 1, 3, dan 5 opsi dari substitutionnya cuman kalau yang ini itu 1 dan 3 tahun aja dan khusus untuk vcdr dia ini licensingnya per protected vm jadi fitur mesin mana yang akan diproteksi dari suatu kejadian ini gitu ya kalau misal ada disaster recovery atau ada ransomware attack gitu nah plus minimum 10 tbbyte gitu storage yang akan di charge untuk vcdr gitu mas dan untuk ransomware recovery sendiri itu per protected vm juga gitu jadi berapa jumlah vm yang akan di protect gitu ya tapi perlu diingat juga nih karena ini di hostingnya di VMware Cloud on AWS itu tidak termasuk biaya yang ada di sana oke jadi untuk biaya resource atau workload yang running di AWS-nya itu nanti dikenakan ke customer lagi gitu ya biaya terpisah terpisah jadi untuk lesson-nya ini hanya untuk lesson proses kita replikasinya gitu ya ya mem-protect vm-nya itu betul seperti itu nah ini kita udah mulai masuk ke asasing calculation biar bisa dapet gambaran gitu ya oke nah jadi yang perlu diingatkan kembali bapak dan ibu jadi untuk vmbride.com saat ini solusi bundling dan yang ditawarkan itu minimum di 16 core per CPU gitu jadi semisal disini ada use case di server 1 dimana dia di server itu memiliki 2 CPU nih gitu dan per CPU itu ada 8 core nah artinya kita bisa kavelasikan dengan 2 x 16 gitu jadi 32 core nah inilah yang di charge oleh vmbride.com oke seperti itu mungkin karena kalau jad bukannya 2 x 8 gitu ya tapi 2 x 16 karena minimumnya di 16 core betul nah lebih dari 16 core itu akan di charge as is ya jadi semisal kita lihat di server 3 itu dia memiliki 2 CPU dengan masing-masing CPU 24 core nah ini lebih dari 16 16 gitu nah perhitungannya adalah 2 x 24 gitu jadi berapa banyak betul yang ada saat itu gitu jadi 2 x 24 48 core nah ini di charge oleh vmebal.com seperti itu nah mungkin kalau ini lebih enak ya gambarannya ini lebih gampang lah lebih gampang ya masih gampang lah oke oke selanjutnya kalau tadi perhitungan licensing untuk vspirnya gitu ya sekarang saya akan coba sedikit jelaskan dengan terkait licensing di sisi vsun add-onnya ya jadi untuk vsun add-on ini minimum pemilihannya adalah 8 tb-bike dikalikan dengan jumlah physical CPU-nya yang digunakan gitu ya sebagai contoh mungkin kita bisa lihat di sini gitu ya misalnya ada customer memiliki 4 server gitu ya dimana untuk masing-masing servernya itu memiliki membutuhkan kebutuhannya sendiri untuk route storage-nya adalah yang pertama di 24 mb kemudian di server 28 40 dan 120 gitu ya nah untuk config dari CP-nya sendiri itu semuanya sama memiliki 2 physical CPU gitu ya dimana di masing-masing CPU-nya adalah 32 core kecuali di server 4 gitu ya yang butuh 64 core kemudian berapa nih minimum license yang akan dibutuhkan gitu ya nah kalau kita lihat dari minimum license yang dibutuhkan adalah 8 kali jumlah physical CPU yang digunakan kalau kita lihat di sini menurunkan 2 berarti untuk masing-masing server tersebut minimumnya adalah 16 nih minimum yang harus dibeli tapi akan kita lihat lagi nih sebenarnya berapa tabibat yang dibutuhkan oleh si server tersebut gitu ya yang akan digunakan si server tersebut nah kalau dilihat di server 1 itu membutuhkan 24 tabibat raw storage-nya nah kita bandingkan nih dengan minimum license yang dibutuhkan yang mana tadi adalah 16 nah berarti nah berarti raw tabibat yang dibutuhkan lebih besar dari minimum license requirement-nya berarti kita yang harus kita beli adalah berapa besar storage-nya yang digunakan itu untuk di server 1 nah tapi kalau di server 2 kita lihat itu raw storage yang dibutuhkan adalah 8 tabibat sementara minimumnya tadi 16 ini dibawah ya dibawah ya berarti yang kita gunakan adalah 16-nya gitu kemudian di server ketiga nah server ketiga ini sama dengan server yang pertama gitu ya ini dia lebih besar daripada minimumnya jadi kita pakai yang raw storage-nya lebih besar begitu pun di server 4 nah jadi kalau kita total keseluruhannya adalah dari keempat server ini berapa banyak license vision yang digunakan adalah kita jumlakan 24 ditambah 16 tambah 40 dan tambah 120 dimana jadi 200 license gitu yang dibutuhkan untuk vision headphone-nya itu tadi gitu nah sedangkan untuk apa namanya si vispear-nya gitu ya kita bisa lihat di total course-nya total course-nya gitu 32 32 32 64 seperti itu kalau disini sekarang tadi kita udah hitung-hitung contoh gitu perhitungkan core gitu ya untuk solusi saat ini nah tapi mungkin ada bapak dan ibu yang mengira nih kalau misalkan pakai solusi yang existing itu untuk yang sekarang bisa pakai solusi yang apa sih tipenya gitu ya jadi mungkin bingung ya kita sekarang pakai ini terus untuk ke depannya kita mesti produk mana yang kita pakai gitu ya jadi apa gitu ya nah jadi untuk bapak dan ibu gitu ya yang sudah menggunakan vispear enterprise plus ataupun vispear enterprise itu bisa mengganti atau membeli baru vispear foundation gitu ya karena di vispear foundation yang didapat adalah vispear enterprise plus juga sebenarnya betul vispear enterprise plus dan bahkan sekarang dikasih visan gratis gitu ya visan gratis kita coba ya walaupun masih masih dalam itu ya masih dalam belum dijalankan saat ini gitu ya kemudian untuk vispear standar ya kita tetap dapet vispear standar nah yang kemudian yang menarik kalau dulu di essential itu ada beberapa model gitu ya ada essential plus ada essential biasa gitu ya itu kita bisa pindahkan ke vispear essential plus aja gitu kalau tadi dari sisi complete path nya gitu ya kalau sekarang kita akan coba ke bagian vCloud suite path nya nih jadi kalau bapak ibu sudah ada yang menggunakan vCloud suite gitu ya dimana dulu ada satu banding solution di firmware untuk kita private cloud gitu ya mungkin ya itu untuk vCloud suite ada misalnya sudah menggunakan vCloud suite enterprise atau vCloud suite advance itu bisa kita convert menjadi vCloud foundation gitu nah kemudian juga kalau misalnya ada yang pakai vCloud suite standar itu juga bisa kita convert menjadi vispear foundation gitu jadi kalau dulu di vCloud suite itu ada beberapa tingkatan juga gitu ya enterprise standar dan advance itu sekarang bisa jadi untuk yang enterprise dan advance bisa jadi ke VKF dan untuk vispear standar vCloud suite standar itu bisa ke vispear foundation jadi lebih simple ya sekarang ya lebih simple gak banyakkan apa namanya komponen gak banyak perbandingan SKI juga ya jadi untuk enterprise advance vCloud suite itu pindah ke VMware cloud foundation gitu ya bundling vcf kemudian untuk yang standar ke vispear foundation pun cukup seperti itu nah kemudian untuk yang storage patch itu bapak dan ibu yang sudah memiliki produk dari ala kartinya vispear NSX visa dan area itu direkomendasikan untuk masuk ke VMware Cloud Foundation gitu karena memang kalau memang udah punya vispear visa dan NSX artinya udah software divider center nih gitu dan memang cocoknya di VMware Cloud Foundation yang dimana bundling produk itu termasuk dari yang udah dimiliki gitu ya betul komponen-kombonennya kayak NSX visan gitu ya betul tapi kalau bagaimana kalau customer yang baru ready to apa ya hybrid SDDC ya ready to SDDC ya mungkin masih menggunakan vispear dan visan itu bisa di convert gitu ya menjadi vispear foundation dan visan add-on iya dari sisi networking gimana mas layan jadi untuk yang networking dan security patch jadi customer yang udah pake vispear dan NSX seperti itu dan juga area gitu nah ini harus jump in atau lompat langsung ke VMware Cloud Foundation gitu karena memang untuk si NSX firewall itu dan security-nya ini hanya tersedia di VMware Cloud Foundation sebagai add-on gitu ya jadi add-on firewall ini hanya bisa digunakan di VMware Cloud Foundation betul di VSP Foundation belum bisa beli betul makanya disini disarankan untuk membeli VGF atau VMware Cloud Foundation plus firewall-nya seperti itu oke jadi untuk sisi dari manajemen gitu ya jadi kalau dari sisi manajemen ini artinya banyak Bapak dan Ibu yang menggunakan produk area-nya produk area suite gitu ya masuk juga area suite untuk operations kemudian automation dan juga area suite lainnya gitu nah ini cocoknya masuk kemana nih gitu mas Indra kalau untuk customer yang mungkin udah punya menggunakan vispear dan area suite yang enterprise itu disarankannya kita rekomendasinya convert ke VCF VMware Cloud Foundation gitu juga kalau misalnya customer-customer yang sudah menggunakan vispear VROP VRE gitu ya atau area suite versi standar itu kita arahkan juga ke yang VCF vispear foundation vispear foundation sorry vispear foundation ya seperti itu nah legacy VCF jadi memang sebelum akuisisi ini udah ada VMware Foundation nih gitu ya solusinya gitu dan sekarang dipakai lagi penamaannya cuman jika bapak dan ibu sudah memakai VCF seperti enterprise dan tipe lainnya gitu semua tipe VCF itu kita rekomendasikan untuk membeli VMware Foundation plus firewallnya gitu karena di VCF sebelumnya udah ada NSX seperti itu karena untuk VCF sebelumnya juga komponen-komponen yang ada di dalamnya juga sama sudah lengkap SDDC baik nah kalau yang ini karena memang bapak dan ibu juga mungkin sudah pernah dengar juga tentang VCF plus gitu ya atau VCF plus nah mungkin ada bapak dan ibu yang juga sempat beli produk ini nah bagaimana dengan skema atau resourcing dari VMware Baru.com yang baru ini gitu nah jadi untuk yang VCF plus bapak dan ibu digomendasikan untuk membeli yang model VCF saat ini gitu ya penawaran dari VMware Baru.com kemudian untuk yang VCF plus contohnya bapak dan ibu bisa membeli salah satunya VCF foundation atau bisa langsung ke VCF atau FNF foundation gitu ya mas Indra nah cuman ada drawbacksnya atau ada consideration tambahan nih seperti untuk VCF plus kita harus memisahkan deployment-nya dari CVCenter itu terpisah jadi gak digabung dengan yang existing ikunya ya oke jadi untuk bapak dan ibu yang masih ingin menggunakan licensing VMware yang saat ini sudah dibeli dan SNS aktif gitu ya untuk yang perpecual dan ingin upgrade kita masih bisa dilakukan selama SNS-nya itu aktif ya mas Indra gitu jadi kalau misalnya ada customer yang punya produk-produk misalnya upgrade versinya gitu ya dari 7 ke 8 gitu misalnya itu masih bisa dilakukan selama SNS mereka aktif gitu ya betul nah kemudian juga untuk yang tadi VCF plus gitu ya VCF plus yang sudah subscription tapi disconnected itu juga masih bisa upgrade gitu ya sama selama masih aktif juga gitu ya kemudian juga yang connected itu juga bisa dilakukan upgrade otomatis malah gitu ya automatic update karena sudah terkoneksi internet gitu ya betul karena sudah terkoneksi internet nah ini juga dulu yang sempat jadi apa ya data center connect ke internet itu kayaknya gimana gitu ya jadi agak worry juga sebenarnya mungkin itu juga kenapa sekarang yang connected dihilangkan kali ya hanya ada yang disconnected aja gitu selanjutnya adalah apa sih pertanyaan-pertanyaan apa namanya yang sering ditanyakan oleh customer gitu ya terkait perubahan-perubahan yang ada di VMware terutama di digital licensing dan package-package yang baru top 3 lah ya top 3 pertanyaan yang sering ditanyakan yang pertama adalah dari sisi komponen-komponen VCF apakah kita bisa beli dengan alakat seperti dulu gitu ya kalau dulu kan NSS kita bisa beli sendiri itu juga termasuk komponen VCF gitu ya komponen VCF betul komponen VCF nah itu apakah masih bisa nah jawabannya dengan berat hati tidak bisa gitu ya tidak bisa nah itu semua tetap harus dibeli sebagai add-on dari V-Sphere Foundation gitu ya jadi yang stand-alone atau yang terpisah-pisah udah gak ada lagi jadi pembelian saat ini yang ditaruhkan oleh VMware by Broadcom itu bundling jadi gak bisa beli satu-satu harus bundling yang sudah kami apa namanya jabarkan sebelumnya empat penawar utama tadi seperti itu kemudian Mas Indra yang kedua apakah bundle yang saat ini itu soft atau hard gitu ya apakah harus kita deploy semua gitu atau bisa terbisa gitu ya nah jadi untuk depan ini adalah soft bundles artinya kalau misalnya kita beli VCF Foundation tadi kan udah dapet V-SAN dan juga ARIA gitu ya tapi berdasarkan bapak dan ibu pengen deploy VCF-nya aja itu bisa gitu jadi gak harus full stack atau semua komponen dari VCF Foundation kita deploy semua gitu ya itu tidak perlu tapi sayang aja gue udah beli banyak kalau berada yang dipakai kan udah sayang gitu ya seperti itu pertanyaan terakhir yang sering ditanyakan adalah bisa gak sih kita mix antara lesson kita yang perpetual dengan lesson yang subscription ini Mas Roya jawabannya bisa Mas Indra cuma ada beberapa limitasi nih atau concern yang perlu dipikirkan gitu jadi ketika mix lesson ini misalkan contohnya di poin pesan yang tadi Mas Indra sempat mention itu harus terpisah klusternya jadi gak bisa ditambahkan ke kluster yang existing yang perpetual misalkan jadi yang substitution ini klusternya harus terpisah baru seperti itu jadi sederhananya bisa mix and match cuma tadi ada limitasinya gitu sih dan untuk infra yang lesson yang perpetual tadi itu kalau SNC-nya udah habis itu udah gak bisa diperpanjang dan gak bakalan dapat lagi kalau tadi di awal juga sebut kita mention gitu ya betul lebih baik beli baru sih akan sangat sangat apa ya sangat sayang sih maksudnya agak menyeramkan gitu ya kita menggunakan infra untuk production tapi tidak bisa upgrade page upgrade macam-macam gitu ya itu penting banget sih upgrade page kita rawang lah gitu baik bapak ibu sekalian jadi itu sedikit pemamparan dari kami terkait perubahan-perubahan yang terjadi di VMware setelah terdiri akusi selain Broadcom gitu ya terutama dari sisi packaging dan licensing-nya nah kemudian selanjutnya mungkin nanti akan bapak ibu mungkin bertanya-tanya gitu ya apa sih sebenarnya perbedaan kenapa kita mesti beli beli Fispear Foundation dimana disitu dapat Fispear Enterprise dibanding kita dengan beli Fispear Standar dimana di dalamnya juga hanya terdapat Fispear Standar gitu ya nah mungkin setelah ini nanti akan disampaikan lebih detail gitu terkait comparison antara Fispear Enterprise plus dan Fispear Standar seperti itu mas Rian jadi mungkin jadi biar customer juga atau bapak ibu gak ragu gitu ya gak ragu memilih mana nih yang cocok buat kebutuhan bapak dan ibu betul jangan sampai sebenarnya kita sebenarnya sudah pakai Fispear Enterprise tapi kita belinya standar akan jadi PR tuh buat bapak ibu sekalian dimana fitur yang ada di enterprise tidak bisa dijalankan di Fispear Standar itu tadi seperti itu nah mungkin juga nanti di akhirnya akan ada sesi Q&A gitu ya jadi kalau bapak ibu masih ada yang ingin ditanyakan nanti kita bisa lanjut di Q&A tadi mungkin dari kami itu saja terima kasih banyak Halo semuanya perkenalkan aku Anissa Belia atau bisa dipanggil Abel dari VMware by Broadcom hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara VMware Fispear Standar dan juga VMware Fispear Enterprise Plus yang mana untuk Fispear Enterprise Plus ini sekarang berada di package VMware Fispear Foundation atau VVF dan juga di VMware Call Foundation atau VCF nah meskipun keduanya memiliki fitur-fitur krusial seperti V-Motion dan juga High Affiliability atau HA namun ada perbedaan signifikan antara keduanya kita mulai dari VMware Fispear Standar dulu nah untuk versi ini memang memiliki banyak fitur yang penting seperti V-Motion dan HA yaitu untuk V-Motion ini kan memungkinkan akan memungkinkan kita untuk melakukan migrasi virtual machine tanpa downtime sementara High Affiliability atau HA ini memastikan availability dari aplikasi dengan secara otomatis restart virtual machine di host lain jika terjadi failure atau kegagalan lalu sementara itu untuk VMware Fispear Enterprise Plus ini menawarkan lebih dari itu selain V-Motion dan High Affiliability atau HA versi Enterprise Plus ini juga menyertakan fitur-fitur canggih seperti Distributed Resource Scheduler atau DRS mengaktif HA dan juga Distributed Switch nah untuk Distributed Resource Scheduler atau DRS ini memungkinkan alokasi resource secara otomatis di seluruh cluster sehingga memastikan kinerja yang optimal dan juga keseimbangan workload di seluruh host terus untuk mengaktif HA ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi kondisi yang berpotensi menyebabkan failure seperti masalah hardware dan tentunya mengambil tindakan preventif sebelum terjadi failure terakhir ada Distributed Switch yang menyediakan manajemen jaringan atau network yang terpusat dan menyeluruh untuk environment virtual termasuk kemampuan monitoring dan juga troubleshooting yang ditimpatkan nah jadi itulah perbedaan antara VMware Fispear Standard dan juga VMware Fispear Enterprise Plus reaksi Enterprise Plus ini menawarkan fitur-fitur tambahan yang sangat bermanfaat untuk environment virtualization yang lebih kompleks dan juga lebih besar untuk mendapatkan VMware Fispear Enterprise Plus maka customer dapat diarahkan untuk memilih package Fispear Foundation atau VVF atau bisa juga memilih VMware Cloud Foundation atau VVF untuk informasi terkait foundational package-nya tidak hanya dari segi Fispear Foundation saja teman-teman bisa cek slide yang sudah yang aku berikan ke tim dan feel free to reach out to VMware by Broadcom representatives juga ya oke terima kasih semuanya atas matiannya thank you very much have a good day oke thank you so much kepada Pak Bintoro Alphaman Li selaku dengan opening speech dan juga Pak Endra Mas Royhan dan juga Mbak Abel terkait penjelasannya terkait hal-hal yang terbaru di VMware by Broadcom ini nah tentu Bapak Ibu disini pasti menghilangkan beberapa respon ya kira-kira dari penjelasan ini wah ternyata banyak hal yang baru nih atau wah enggak ternyata ini semakin pusing gitu ya nah untuk next session selanjutnya kita akan ada sesi discussion di mana Bapak Ibu bisa bertanya di Q&A langsung atau juga bisa via chat dan akan dimodertori langsung oleh Taurik Hawari selaku product manager VMware Berkani untuk itu kepada Mas Taurik disilakan oke selamat pagi Bapak dan Ibu perkenalkan saya Taurik Hawari selaku product manager VMware di Berkahadei Pekasa oke mungkin ini kita akan memulai sesi interaktif di mana kita akan memulai terubang baik baik secara langsung ataupun secara via chat seperti itu nah mungkin disini saya sambil membacakan sesi Q&A-nya ya oke ini saya bacakan langsung ya ini adalah dari Pak Agustian untuk license perpetual yang dimiliki saat ini jika misalnya tidak di-renewal ke subscription apakah masih tetap ada di license management akun VMware dan dapat digunakan oke jawabannya adalah masih tetap dapat digunakan Pak masih tetap dapat digunakan dan masih ada di license management akun VMware-nya namun ketika Bapak membutuhkan ketika Bapak mempunyai license VMware yang SNS-nya masih aktif atau supportnya masih aktif itu supportnya akan masih tetap jalan namun apabila nanti support yang saya sudah habis license itu juga masih tetap dapat digunakan tapi tidak bisa mendapatkan additional support ketika ada isu seperti itu sehingga akan disahankan untuk membeli subscription untuk mendapatkan support dan update terbaru untuk lisensi VMware seperti itu kemudian semoga menjawab ya Pak pertanyaannya kemudian untuk sesi pertanyaan selanjutnya itu mungkin Om Menli ada mau menambahkan mungkin atau tim daripada spesialis oke kita lanjut ke next question oke pertanyaan selanjutnya saya saat ini ada VMware bawaan Cisco video conference apakah bisa dipindahkan ke server lain mungkin disini tim produk spesialis bisa berantai untuk jawab tapi pengetahuan saya apabila VMware itu bentuknya bawaan atau mungkin kita asumsikan disini adalah OEM license ya Pak itu sayangnya tidak bisa dipindah ke hardware lain apalagi mungkin kalau bukan untuk brand Cisco gitu that's why disini adalah kelebihan apabila kita menggunakan open license yang dimana license service kita bisa pindahkan hardware lain tapi jika kita menggunakan VMware bawaan dari Cisco video conference sayangnya itu tidak bisa dipindahkan ke server lain seperti itu kemudian mungkin dari produk spesialis ada mau tambahan atau dari VMware oke lanjut kemudian dari Pak Hendry apakah fee center perpetual bisa mengadok fee spare subscription jadi gini Pak ketika Pak Hendry melakukan pembelian fee spare subscription ke depannya itu sudah ada input fee center di dalam ya Pak jadi tidak perlu melakukan pembelian fee center lagi ataupun menggunakan fee center perpetual yang lama tapi sudah input fee center dan ketika kita membeli fee spare subscription kita bisa deploy unlimited fee center untuk beberapa environment sekaligus itu tidak masalah Pak karena pembelian itu sudah dimasukkan di dalam fee spare subscription dan itu dari fee spare yang paling basic termnya yaitu mungkin fee spare essential atau fee spare standard itu juga sudah dapat sehingga kita tidak perlu lagi pusing untuk apakah kita mungkin kalau dulu kita beli fee spare-nya aja kita tidak beli fee center-nya abis itu apakah kita perlu beli fee center lagi kalau dulu kita iya harus beli fee center lagi kalau memang membutuhkan kalau sekarang itu sudah ada di dalamnya fee spare subscription standard mungkin cukup menjawab ya Pak Hendry ya semoga ya kemudian dari Pak Arief Rahman selamat pagi Pak Arief kemudian berapa persen utilisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan high availability dan DRS mungkin disini saya bisa dari tim produk spesialis baik itu Mas Royhan atau Mas Endra atau Mas Shawal yang bisa bantu jawab ya gitu ya baik terima kasih Mas sorry untuk pertanyaan dari Pak Arief gitu berapa persen utilisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan HA dan DRS nah berapa persen utilisasi ini tergantung ya Pak ya tergantung use case atau masing-masing dari customer gitu kebutuhannya seperti apa cuman biasanya kami menaruh baseline tertentu jadi semisal nanti kalau ada suatu server yang upgrade nanti yang lainnya bisa menampung resource VM yang akan dipindahkan nah baseline itu biasanya kita akan memberikan di maksimal biasanya 50-70% Pak seperti itu biar nantinya HA dan DRS ini tetap berjalan normal dan environment dari VMF pun tetap optimal seperti itu selamat pagi Pak biasanya kita tambahkan satu server untuk lebih memasihkan pertanyaan biar lebih baik lagi dari visi continuity seperti itu Pak semoga menjawab Pak Arief oke terima kasih terima kasih Bang Endor dan terima kasih Mas Soehan mungkin dari Mbak Abel mungkin ada mau ditambahkan sedikit sudah cukup oke oke kalau begitu mungkin kita lanjut untuk menjawab pertanyaan Q&A yang lain ya disini ada dari Pak Agustian ya Pak ini ada pertanyaan pertama untuk lisensi Pak Petuan dimiliki saat ini jika misalnya tidak diunjukkan subscription apakah masih tetap ada di lesion manajemen akun VMware yang dapat digunakan jadi mungkin ini sudah dijawab ya oleh Q&A sebelumnya ya dimana itu tetap dapat digunakan selama supportnya masih ada dan apabila supportnya sudah tidak ada itu tetap dapat digunakan tapi tidak bisa melakukan upgrade versi ataupun juga patching untuk security nya jadi apabila expired itu pun tetap masih dapat digunakan oke ini dari Pak Ruben satu lagi untuk V-Motion tanpa shared storage apakah bisa menggunakan dengan high availability high availability V-Motion mungkin disini aku minta bantuan Mas Royhan ya atau Pak Endra mungkin yang terjawab ya baik terima kasih Pak Ruben untuk pertanyaannya bagaimana apakah bisa menggunakan V-Motion tanpa shared storage oke Pak baik jadi kembali ke fitur V-Motion itu sendiri memindahkan fitur mesin bisa dari satu host ke host yang lain dan sederhananya ini sebenarnya tanpa HA pun bisa tetapi kalau misalkan membutuhkan HA artinya butuh share storage seperti itu kalau misalkan dia tidak ingin high availability ingin memindahkan fitur mesin dari satu host-host lain cukup V-Motion bisa tapi kalau misalkan ingin ada high availability perlu ada share storage Pak jadi jawaban singkatnya mungkin tidak mungkin ya Pak ya HA tanpa share storage seperti itu mungkin bisa menjawab ya Pak oke terima kasih Mas Royhan sudah membantu untuk menjawab ya jadi apa namanya high availability tergantung untuk search storage dan tadi apabila tidak ada search storage itu susah untuk menjalankan high availability terima kasih dan semoga itu menjawab tanyaan dari Pak Urban ya Pak kemudian ini ada dari Pak Z untuk produk yang bundling baru apakah input fee replication atau fee verification bisa harusnya sudah input ya Mas Royhan ya Mas Andra harusnya sudah input untuk bisa melakukan application tapi tentunya dengan syarat-syarat kondisi environment tertentu yang sama seperti fee spare standard atau fee spare enterprise plus sebelumnya seperti itu dan ini dari Pak Madaya Nuwarta sorry semoga tidak kelewatan license perpetual ke subscription ini per month atau per year dan apakah secara pricing lebih mahal jadi untuk license perpetual ke subscription ini secara general ini adalah per tahun Pak license adalah per tahun 1 tahun 3 tahun dan 5 tahun dan kalau secara pricing apakah lebih mahal atau tidak ini tergantung kondisi dimana dimana ada perubahan perpetual ke subscription itu ada perubahan lisensi dari CPU per core Pak gitu jadi kalau kita ambil secara general apabila mungkin bapak punya server bapak punya prosesor yang prosesornya lebih core-nya cukup banyak itu mungkin akan terkesan lebih mahal tapi ketika bapak punya prosesor yang core-nya lebih sedikit itu bisa lebih murah daripada perpetual Pak seperti itu dan juga kalau kita lihat sebenarnya dengan lisensi SKU baru ini dimana kita dapat ada-ada banyak bundling fitur baru di dalamnya itu secara gamblang akan lebih murah sih Pak setimbang bapak beli di keteng terpisah seperti lisensi perpetual terakhulu seperti itu semoga menjawab ya Pak Madiri dan kemudian Pak Agustian ini aku mungkin baca baca pertanyaannya aja nanti bisa dijawab oleh tim produk specialist atau Mbak Abel juga bisa untuk lisensi perpetual kami ada lisensi fearless operation dan VMware SRM apakah jika convert ke subscription sudah include all in one seperti disebutkan untuk vcenter dan vsphere sudah sepaket di metode subscription lalu jika SMS fearless dan SRM perpetual sudah expired lisensi serial number masih ada di akun VMware atau tidak mungkin bisa dibantu oleh tim produk specialist atau mungkin Mbak Abel bisa bantu jawab juga aku coba bantu jawab Mas Torik untuk licensing terkait produk virilize dan SRM tergantung dari sisi package yang Bapak beli nantinya di model subscription kalau yang model vsphere foundation itu disitu sudah include untuk dari sisi area nya area cuma area yang standar nah virilize nya ini kan sebelumnya memang namanya virilize yang sekarang itu namanya area area suite nah itu sebenarnya isinya produk virilize kayak operation log insight seperti itu kalau Bapak belinya yang vcloud foundation itu dapatnya yang enterprise dari sisi area nya which is itu sudah include dari sisi automation nya untuk SRM sendiri ini SRM dia add-on kalau Bapak belinya vspare foundation atau VMware cloud foundation itu jatuhnya add-on dan gak masuk bundling untuk SRM nya tapi kalau untuk feature kayak replikasi itu udah include dan nantinya di customer connect nya di portal license nya itu ada dari sisi license SRM nya kalau yang perpetual itu kan dipisah pisah misal Bapak pakai VMware cloud suite nah dari cloud suite itu bundling juga sama ada vrealize ada vspare nya juga nah itu di licensing customer connect nya itu terpisah memang dari sisi license nya nah kalau yang subscription itu jadi satu sih gitu semoga kejawab mungkin Mbak Abel mau menambahin monggo tambahin deh ini bisa next question oh oke iya kalau tadi SRM itu bentuknya masih add-on betul kemudian viralize operation itu bentuknya sudah langsung di-include dalam bundle pertamanya kita yaitu vvf VMware vspare foundation jadi SRM nya masih add-on jadi kalau misalnya bapak dan ibu melihat penawaran ulang di empat yang utama essential vspare standard VMware vspare foundation dan VMware cloud foundation nah dari situ awalnya pak jadi tinggal di-add-on kalau untuk yang SRM sedangkan yang viralize itu sudah dalam include bundle mungkin izin nambahin juga jadi kalau di vspare foundation area operation yang didapetin itu yang advance mungkin tadi koreksi dikit yang standarnya itu area suite nya bukan area operation nya jadi nanti kalau misal cuma butuhnya sampai advance bisa di vspare foundation dulu terus add-on SRM tapi kalau butuh operation nya yang di atas advance which is enterprise plus sorry enterprise itu butuh di vcf itu aja sih tambahannya thank you oke terima kasih Om Manly dan Mbak Abel semoga menjawab pertanyaannya pak dan ini dari Pak Manly juga ada menjawab untuk link untuk vspare product line comparison yang terbaru kemudian ini saya ada dapat pertanyaan dari chat ya chat with everyone ya dari Pak Nyoman Herman ya pak ya untuk details harga subscribe apakah sudah ada info nya untuk details harga subscribe sebenarnya sudah ada dan itu bisa melalui representatif VMware representatif BRK jadi nanti mungkin apabila Bapak sudah pernah touch sama account manager di BRK nanti bisa kita bantu reach Bapak lagi nanti setelah sesi ini untuk mengenai details harga subscription nya tapi harga subscription ini pun berdasarkan jumlah core atau jumlah instance yang Bapak punya seperti itu dan ini ada pertanyaan dari Pak Arif Pak Arif Rahman berapa persen utilisasi yang dibutuhkan untuk menjalankan high availability dan DRS nah boleh jawab tadi ya oke oke mungkin sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi kepada Ibu sekalian tadi ada pertanyaan satu dari Pak Yana kayaknya yang belum terjawab terkait firewall yang firewall pertanyaan firewall sudah ya sudah dijawab sama awal ya sudah dijawab juga ya oke 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 mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi bapak dan ibu oke ini dari Pak Agustian baik terima kasih untuk informasinya mau tanya jika convert ke subscription dan lisensinya di assign di environment kami jika jika subscriptionnya expired atau belum diperpanjang di mesin PMR kami masih tetap menggunakan license subscription itu berfungsi normal atau berubah menjadi evaluation mungkin ini Omenly atau Mbak Abel bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini apakah lisensi subscription apabila sudah habis itu auto berubah menjadi evaluation atau trial atau seperti apa jadi mau komen lihat atau aku Abel aja deh jadi kalau informasi officialnya terkait ini itu jadi dari programnya bilang bahwa kita itu dilarang untuk pakai produknya kalau misal subscriptionnya sudah terminate gitu dan itu melanggar EULA itu sih jadi kalau dari kita official statementnya begitu untuk nanti itu jadi evaluation atau enggak itu juga kami masih perlu tinjau lagi atau komenin mau nambah juga atau udah puncak jadi ada dua saya lihat ada dua kondisi pertama teman-teman belum punya lisensi VMware berencana beli dan nantinya kalau beli ada kemungkinan tidak bisa subscribe lagi itu seperti apa itu situasi pertama situasi kedua teman-teman sudah punya lisensi perpetual saat ini terus enggak beli subscription lagi kalau saya jawab yang pertama itu jawaban dari Ibu Abel tadi jadi melanggar EULA dan disitu apakah akan jadi evaluation kita belum tahu kita lagi tanya kalau jawaban yang kedua yang terkait teman-teman sudah punya perpetual terus kemudian teman-teman tidak membeli new license untuk subscription jawabannya perpetual itu tetap dipakai tetap bisa dipakai tanpa adanya support seperti itu jadi pepetua masih bisa terus dipakai tapi mungkin kalau support tidak habis tidak bisa support saja terima kasih Omenli dan Mbak Abel semoga ini menjawab ya Pak pertanyaan Bapak semoga menjawab pertanyaannya ya Pak Pak Agustian mungkin sampai disini sudah tambahan Arief boleh 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 silahkan tadi kita ada version baru dimana yang ini memang sangat baru jadi mungkin ada update yang sedikit terlewat dimana visan itu minimum tidak lagi 8 TIB tapi dari dari first TIB aja jadi tidak ada minimum per soket itu dia sih ini cukup baru jadi langsung di share disini untuk sharing ke teman-teman gak apa-apa ya Tarik ya teman-teman siap oke thank you jadi langsung TIB yang dibutuhkan jadi berapa jadi gak ada minimum per soket lagi untuk visan additional ya visan additional untuk visan additional betul betul cukup baru soalnya oke siap terima kasih om enli untuk statementnya mengenai visan jadi apabila bapak dan ibu menggunakan visan nanti bisa menggunakan untuk di vispear foundation dan itu nanti ada bisa untuk menggunakan visan di dalamnya oke mungkin tadi sudah banyak ya pertanyaannya ya kalau kita lihat ya sudah kurang lebih sekitar 30 pertanyaan dan ini salah satu webinar yang paling banyak pertanyaannya yang kita lakukan karena ya mungkin topiknya sangat hangat gitu ya sangat hangat sangat panas itu topiknya nah mungkin sejauh ini mumpung masih ada kita semua disini baik itu tim dari BRK dan juga tim dari VMware Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi mungkin untuk mengenai produk-produk vispear lainnya atau produk VMware lainnya seperti apa oke apabila mungkin tidak ada yang ditanyakan lagi terima kasih ke Bapak dan Ibu untuk keaktifan pertanyaannya dan mungkin kedepannya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi bisa dengan reach out ke BRK HDI Perkasa ataupun sebagai partner VMware dan juga melalui bisnis representatif kita semua dan Bapak dan Ibu kita termasuk ada memiliki promosi nantinya berupa hadiah ketika Bapak dan Ibu tertarik untuk melanjutkan penggunaan VMware Bapak dan Ibu bersama BRK HDI Perkasa nanti kita akan ada promo assessment di mana nanti akan mendapatkan beberapa hadiah apabila Bapak dan Ibu mengakukan assessment dan juga nanti melakukan pembelian melalui BRK HDI Perkasa yang mana itu akan didapatkan saat beberapa hari setelah proses assessment atau proses pembelian itu berlanjut seperti itu dan sampai di sini akan saya kembalikan ke Mbak Dina terima kasih terima kasih untuk mengisi scan QR Code yang ada di sini atau bisa juga mungkin bisa klik di link yang ada di chatbox yang nantinya akan dibantu oleh tim kami nah mungkin sambil kita menunggu 10 menit ini Bapak Ibu untuk mengisi kita juga mau klarifikasi-klarifikasi lagi nih terkait informasi setelah VMware Underbroadcom ini nah yang sering yang sering terjadinya itu gini ya Bapak Ibu banyak customer yang tiba-tiba dari perpetual move to ke subscription terus tiba-tiba customer ngasih ini Mbak Dina core-nya sekian server-nya sekian tapi kita nggak tahu nih apa main langsung kasih-kasih aja tanpa tahu statement bahwa minimal pembelian di 16 prosesor nah itu yang sering terjadi misinformasi gitu sih nah mungkin kalau dari mas Torik atau komenly kira-kira ada nggak hal yang mau kita klarifikasi lagi nih atau dari tim produk spesialis yang sering terjadi di customer yang perlu kita share di sini nih supaya nanti ketika once customer mau coba penasahan nih penawarannya berapa bisa lebih tepat lagi gitu ada beberapa hal sih tambahan Om Tarik dulu silakan nggak apa-apa komen nih silakan nggak apa-apa saya emang tadi yang yang tadi Pak Tarik sudah share gitu terkait dengan pricing gitu kan betul yang dibilang memang karena sekarang yang banyak saya temukan ialah pricing itu kita udah pernah walk out bareng-bareng sama dengan tim BRK juga dan melihat satu persatu gitu kan beberapa hal memang benar kalau kita melihat pricing harus dilihat semua secara keseluruhan jadi tidak bisa satu saja jadi bisa contoh V-Spear Foundation gitu kan disitu ada komponen V-Sun ada komponen area operation ada komponen kemudian ada komponen yang lain-lain juga jadi disitu harus coba dilihat secara keseluruhan gitu nah itu yang membuat jadi kadang-kadang customer lihat oh harganya kok dibanding dulu ternyata tapi sebenarnya Bapak atau Ibu dapat fitur-fitur yang lebih nah disini fungsinya kita ialah mencoba menerangkan mencoba membantu Bapak dan Ibu untuk melihat apakah fitur itu menjadi esensial menjadi penting dan menjadi perlu gitu untuk di tempat Bapak Ibu gunakan yang saya lihat sih disitu sih kata kuncinya disitu bundle ini ya jadi membuat pilihannya jadi cukup limited tapi memudahkan juga buat Bapak dan Ibu memilih sih seperti itu sih Om Tarik oke ko izin masuk dulu ya kita sambil discuss sebentar aku juga mau ngumumin lagi terkait untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi G-FOM boleh mohon bantuannya untuk direspon di chat ya supaya sambil kita discussion kita juga bisa ketahu nih kira-kira siapa saja yang sudah mengisi G-FOM event ini oke thank you silahkan dilanjutkan Mas Tarik dan komen link oke mungkin untuk membantu dan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi nanti bisa dengan juga setelah event ini kita akan manage out Bapak dan Ibu semua masing-masing untuk membantu Bapak dan Ibu mungkin sekitar melakukan assessment ataupun juga lakukan pengecekan gitu ya Fispear saya masih bisa dipakai atau enggak atau apakah saya ingin upgrade atau apakah saya ingin saya apakan Fispear saya setelah proses ini berjalan itu nanti tim kita akan reach out Bapak dan Ibu untuk membantu check environment Bapak dan Ibu semuanya kalau dari saya seperti itu aja mungkin dari tim produk spesialis saya mau ditambahkan atau tidak ada oke ini saya ada melihat wah mantap nih saya ada menurut pertanyaan lagi kita wajib melakukan ini dari Pak Andi Andoyawan ya kita wajib melakukan patching untuk ISX versi 8 itu akhir upgrade patch di bulan September apakah keterlambatan ini terkait merger VMware dengan Broadcom mungkin ini pertanyaan ini dari apa namanya Abel atau Manny mungkin yang bisa saya bantu untuk menjawab pertanyaan ini kalau ini ada hubungannya dengan merger VMware dan Broadcom ya kalau jawabannya ini harusnya terkait dengan VMware dan Broadcom kita tetap ada saya coba mau share sesuatu dimana kita tetap fokus dalam R&D-nya kita sih jadi R&D kita justru kita tambahkan begitu begitu di akusisi Broadcom hal pertama yang CEO Broadcom bilang yalah akan menambah R&D funding R&D untuk VMware seperti itu jadi saya mungkin karena memang tidak ada versi baru sementara ini mungkin belum kali ya mungkin cukup stabil tapi yang pasti kita selalu ada update untuk patching kita juga selalu ada advice di VMware Security Advisor untuk melihat patching-patching yang terbaru terkait dengan ESX dengan yang lain-lain jadi stay tune di dua hal itu sih pak di VMware Security Advisor dan juga patching-patching yang terbaru dari ESX-nya itu sendiri sih Abel ada tambahan mungkin? oh Abel nggak ada koneksinya drop ada tapi udah cukup sih kalau udah cukup udah mencakup lagi coba nyalain kem nggak apa-apa nggak apa-apa Bel jadi memang ada dua hal sih yang harus di-update patch-nya terus selalu dilihat pasti akan ada updated dan juga mengikuti casaran dari VMware Security Advisor di Google aja pak nanti langsung keluar kok VMware Security Advisor apa aja yang harus di-take untuk environment ESX ya teman-teman seperti itu oke terima kasih Om Endi dan Pak Abel untuk jawab statementnya ya dan mungkin mungkin Bapak Ibu Bapak dan Ibu yang belum scan untuk feedback formnya mohon bantuannya untuk di-scan mungkin kita tunggu sampai jam 11.32 seperti itu untuk bisa mendapatkan assessment free untuk environment face-pair Bapak dan Ibu semuanya oke sambil 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 menunggu Bapak Ibu mengisi form ini kita juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tentunya tim PMR Indonesia Komen Li dan Mbak Abel tentunya yang sudah berkesempatan hadir dan participate dan tentunya para customer BRK yang sudah sangat antusias menghadiri di acara webinar kali ini oke nah mungkin sambil kita akan sounding lagi feedback formnya kepada teman-teman akun manager kita dan sales untuk itu Dina ask your MC today pamit undur diri dan oke oke pamit undur diri tapi jangan tunggu dulu nih Bapak Ibu karena kita juga bakal share terkait kontak terkait kontak kita di di post email ya tentunya untuk post action dari event ini oke terima kasih dan sampai jumpa di event event PMR BRK selanjutnya thank you dan apabila ada pertanyaan yang lebih detail atau pertanyaan lainnya Bapak Ibu juga bisa reach out di kontak di sini ada Mas Torik dan juga ada Dina ya thank you silahkan yang sudah mengisi boleh leave dan terima kasih semuanya sehat selalu terima kasih Bapak dan Ibu semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati